Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Semua kemungkinan selalu ada. Apalagi ini kan masih dinamis, masih cair. Tapi sampai hari ini kita tetap konsisten mencapreskan Pak Anies sebagai calon presiden. Kembali bersama kami di Prime Time News. Membiasa kita masih menunggu kehadiran Nusirwan Sujono dari PD Perjuangan. Sambil menunggu saya kembali kepada Mas Toto. Mas Toto, apabila Ganjar dan Anies ini diduetkan, elektabilitasnya naik atau turun? Mas Toto, mohon maaf audionya belum dinyalakan. Ya, sorry. Ada beberapa riset yang kita lakukan dari tahun lalu yang menunjukkan bahwa minimal belum menjadi faktor pengangkat. Jadi berbeda dengan logika matematika, ada dua calon terkuat dari tiga besar ketika digabung kemudian menjadi naik gitu angkanya. Bahkan akan mengalahkan salah satu calon yang lain. Karena kalau kita coba baca, yang terjadi adalah kenaikan undecided footers. Kalau saya menduga, disitu terjadi kebingungan. Dari pemilih-pemilih yang sudah terlanjur ada dalam positioning yang berbeda, misalnya dalam spektrum mengenai membaca Indonesia ke depan. Pemilihnya Mas Anies berbicara perubahan, pemilihnya Mas Ganjar berbicara keberlanjutan. Pemilihnya Mas Anies lebih banyak dari yang mengkritik pemerintahan Jokowi, di pemerintahan, sementara pemilihnya Mas Ganjar lebih banyak dari yang puas terhadap Jokowi. Atau dalam konteks ideologi, kalau kita lihat kan bagaimana tadi contoh basis pemilih PKS dan PDG Juangan, ada dalam spektrum yang ekstrim berbeda gitu ya. Nah ini yang saya ingin sebutkan, tidak perlu juga bahwa sebuah proses rekonsiliasi itu diartikan dengan bergabungnya pihak-pihak yang selama ini dianggap berbeda. Enggak loh, berbedanya PKS dengan PDI Perjuangan dalam konteks ideologi. Buat saya itu kekayaan dalam dialektika demokrasi. Adanya pertarungan antara pemilih Mas Ganjar yang mengusung keberlanjutan dengan yang mengusung perubahan dari Mas Anies, itu juga dialektika yang menarik dalam demokrasi. Jangan kemudian malah dipaksakan hanya karena keterpaksaan secara elektoral. Baik, oke. Informasinya Pak Nusirwan sudah bergabung. Pak Nusirwan, salam malam. Salam malam, waalaikum. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, wacana menduetkan Ganjar dan Anies ini merupakan mimpi Syed Abdullah seorang atau memang sudah menjadi pembahasan di kalangan internal PDP? Ya, itu bisa saja dan mungkin-mungkin saja tentu tinjauannya adalah kalau berkaitan dengan pasangan calon pimpinan nasional, tentu kita akan tinjauannya cukup membutuhkan hal yang lebih luas dari berkaitan dengan pemahaman, visi, dan misi, kesesuaian dari pikiran-pikiran berkaitan dengan program yang akan datang. Sehingga tidak mungkin pasangan calon untuk pimpinan ke depan itu berbeda dari sisi tinjauan ke depan untuk menjalankan roda pemerintahan telah di kemudian hari, di 2024 dan selanjutnya begitu. Pak Nusirwan, tapi tidakkah aneh bagi PDIP apabila Anies bergabung menjadi Ganjar? Ini dua figur yang memiliki ideologi yang berbeda. Anies perubahan, sedangkan kemudian Ganjar melanjutkan. Ini tidak aneh bagi PDIP. Kita lihat perkembangannya nanti apakah memang pemahaman yang berkaitan dengan perubahan dan berkelanjutan itu bagaimana dan tentu itu tidak semudah yang dibayangkan untuk bisa demikian sejalan. Tentu itu kan akan saya tadi katakan itu membutuhkan tinjauan yang lebih menyeluruh. Karena sekali lagi untuk memilih pasangan calon pimpinan nasional ke depan tentu tidak seperti kita memilih pasangan-pasangan untuk hal-hal yang lain. Dan itu membutuhkan sebuah ketenangan dan kecermatan di dalam membahasnya atau mengambil keputusannya. Kira-kira demikian. Pak Anusiruan, bagi PDIP sendiri kondisi seperti apa yang kemudian akan membuat PDIP serius untuk menggabungkan Ganjar dan Anies ini? Ya tentu kita nanti kita lihat perkembangannya, dinamikanya seperti apa. Tentunya yang berkaitan dengan sikap berkaitan dengan visi-misi ya. Dan latar belakang dari pemikiran-pemikiran berkaitan dengan program ke depan. Itulah sekali lagi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Dan tidak semudah yang cepat-cepat untuk bisa mengambil kesimpulan atas apa yang sudah diutarakan berbagai pihak tersebut. Baik, saya ke Mas Toto. Terakhir informasinya mau ada acara, segera menilakan ruang diskusi ini. Mas Toto, menurut Anda syarat kalau mau menggabungkan antara Ganjar dan Anies ini seperti apa bagi partai-partai pengusungnya? Gini, pertama kalau mau berspekulasi ya. Kalau betul terjadi koalisi Prabowo yang akan memasangkan Mas Gibran menjadi Cawapres. Karena saya tetap konsisten mengatakan ada nuansa yang terasa tidak etis ketika anaknya presiden kemudian maju misalnya. Akan ada banyak kritik di situ dan bukan tidak mungkin muncul isu mengenai kecurangan, perangkat negara, dan lain-lain. Dalam konteks seperti itu bukan tidak mungkin suara-suara kritis yang akan mencoba menggabungkan dua kekuatan lain dalam hal ini Mas Ganjar dengan Mas Anies bisa akan kemudian mengemuka. Tapi itu pun butuh prasyarat lain. Bahwa harus jangan sampai koalisi yang karena keterpaksaan ini misalnya betul-betul terbentuk itu kemudian punya visi-misi yang berbeda. Artinya yang saya sebutkan tadi, Mas Ganjar harusnya akan menggugat kemudian oke Mas Anies pengen jadi wakil saya, Anda komit tidak untuk melanjutkan apa yang sudah dianggap berhasil? Anda komit tidak dengan keberagaman yang dimiliki oleh VDI Perjuangan? Sama, teman-teman pendukung Mas Anies juga akan bisa menggugat yang sama. Mas Ganjar, kalau ingin bergabung dengan kami, punya nggak komitmen untuk menampung isu perubahan yang kita sedang usung? Komitmen untuk misalnya teman-teman PKS mengatakan lebih dalam lagi memperjuangkan isu keumatan seperti yang selama ini PKS menganggap partainya paling dekat dan umat. Hal-hal itu yang menurut saya akan menjadi persoalan teknis yang betul kata Pak Anusiruan tidak mungkin diputuskan dalam waktu cepat. Tapi koalisi yang terbentuk karena keterpaksaan apapun menurut saya tidak akan bagus. Baik, terima kasih atas waktunya. Mas Toto, saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, apakah PKS akan solid mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden apabila duet ini terbentuk atau kemudian melambah membentuk poros baru? Mas Iqbal. Ya, lagi-lagi kami ingin mengatakan bahwa Anies Baswedan sebagai calon presiden bagi kami adalah harga mati. Kenapa? Karena sejak awal koalisi ini adalah koalisi yang paling solid untuk mengusung Anies. Untuk itu bila ada ingin mengajak Anies tentu saja pada kursi kedua yang masih kosong. Kursi pertama sangat solid dan saat ini koalisi perubahan sangat solid dan tentu saja kita tinggal mencari waktu untuk menentuk wakil. Bila ada keinginan untuk yang partai yang ingin bergabung, saya kira nggak ada masalah. Tetapi lagi-lagi yang tersisa hanya kursi wakil. Jadi kalau ingin wacara ini diagungkan, sangat mungkin kalau Anies Baswedan jadi presidennya, dan Mas Ganjar jadi wakil. Baik. Pak Anusirwan, terakhir, sikap Bu Megas sendiri seperti apa? Apakah Bu Megas sendiri juga membuka kemungkinan menduetkan Ganjar Anies ini? Halo. Pak Anusirwan? Ya, Mas. Ya, nggak jelas. Suaranya diperjelas. Mohon maaf. Saya ulang, Pak Anusirwan. Sikap Bu Megas sendiri seperti apa? Apakah Bu Megas sendiri membuka kemungkinan menduetkan Ganjar Anies ini? Ya, ini tentu masukan yang belum lama muncul. Dan kita tadi sudah mendengar rekan kami dari PKS sudah menyampaikan bahwa malah ini terbalik-balik. Ada permintaan apabila ada yang mau bergabung. Jadi saya hadir ke sini, pertanyaan sama temanya berbeda ini. Yang kawan-kawan kami tadi, rekan kami menyampaikan, ya kalau misalnya posisi untuk nomor dua, masih kosong begitu. Ini di luar konteks dari apa yang kita bahas gitu. Yang menurut saya... Maaf, maaf. Ya, silahkan Pak Anusirwan, ya. Jadi, ini tentu bahwa ini adalah perkembangan saat ini tentu kita ikuti saja dinamika. Nah, kalau namanya politik itu apa saja mungkin bisa saja terjadi. Tapi tentu patokannya berdasarkan apa yang kami sampaikan tadi. Semua untuk calon pasangan, calon pimpinan nasional kelak, untuk calon presiden dan wakil presiden tentunya itu harus dengan tenang, dengan seksama. Kita renungkan dengan baik apakah itu sejalan dari sisi visi misi dan sebagainya. Dan pikiran, latar belakang pikiran. Rekan jejanya kira-kira pasangan ini cocok dan sebagainya atau tidak. Dan itu berlaku kepada siapapun, apakah itu merupakan Mas Anis atau siapapun yang akan berpasangan kelak, tentu tinjauan itu menjadi pegangan. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti perkembangan selanjutnya seperti apa. Pak Anusirwan, terima kasih. Mas Iqbal juga terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.